Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang Suspense Suspense ini adalah memungkinkan kita untuk menampilkan fallback Sampai children komponennya selesai di loading Jadi sampai ketika ini masih loading nanti akan dimunculkan fallbacknya Apakah itu loading atau spinner dan lain-lain Nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan ya guys Oke, kita buka dulu aplikasi kita Tapi sebelum itu kita mau rapikan dulu komponen yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya Mengenai data fetching Di sini kita punya gatepost Kalau kita lihat di blog patch.js yang di sini Nah ini kan kita menampilkannya masih berupa elemen Bagaimana kalau ini kita jadikan dia komponen Nah untuk itu kita blog dulu semua kontennya Dari return kita blog semua Kita cut Lalu kita simpan dia ke dalam item ya Kita bikin om komponen di sini Item post Item post Dot js Ya kita buat komponennya Item post Lalu kita paste di sini Nah karena di sini dia membutuhkan post Maka kita terima di sini ada parameternya post Nanti ketika kita memakai item post ini Kita akan kirimkan data postnya Ini kita hapus Oke Nah sekarang di patch.js Return Nah ini dia Baru kita return di sini Kita masukkan item postnya Ya seperti ini Coba kita refresh Link is not defined Oke sekarang kita import linknya di sini Import link ya Di item post Dot js Nah ini dia guys Sudah muncul Cuma sekarang Di patch.js ini Lebih rapi karena kita memanggil Komponen dari item postnya Selanjutnya kita rapikan lagi Untuk yang single Ya Single post di id Patch.js Nah di sini Harusnya kita bisa panggil langsung Komponennya Ini kita Pindahkan ya Kita cut Masuk ke Detail Return Ini kita cut Ini kita return di sini Terus di atasnya Kita ambil data fetching yang tadi Sync Function Get data Get detail Get detail post Get detail post Di sini id Ada menerima parameter id Oke kemudian Di sini Get detail post Nah di sini Cons data Sama dengan Await Get detail Post Nah di sini ada id Terus ini data Data body Data title Oke Kemudian di sini Di singlenya Kita akan return Ini tidak perlu ya Ini tidak perlu Oke Komponen detail juga Tidak perlu Kita akan import Di sini Detail Ya detail Karena di detail Ini sudah Terdapat postnya Cuma sekarang Kita hanya perlu Mengirimkan id Ya So di sini id Sama dengan Id Jadi kita Kita mengirimkan Props dari Komponen detail Ke Induknya di sini Kemudian diterima Di sini id Lalu kita panggil Async function Untuk mendapatkan Postnya Kita masukkan id Oke Oke coba kita Coba kita cek Kita refresh dulu ya Nah kita coba ini Nah berhasil ya guys Ini juga Nah Oke Begitulah Sekarang komponen kita Jadi lebih rapi ya Ini item postnya Sementara di page idnya Kita tinggal panggil Detail Komponen detailnya Saya mau contohkan Satu lagi di sini Kita mau Fetching data Yang baru Di bawah detail ini Oke Saya mau Saya mau mencontohkan Satu kasus di sini ya guys Detail Mungkin kita akan Tambahkan komen lah Sini komponen Kita dapatkan semua Komen .js Kita buka lagi JSON placeholder Sekarang kita pilih Bagian komen Ada 500 komen Nah terlalu banyak ya Atau user lah User aja Kita pilih user Ini dia linknya Oke Kenapa komen di sini tadi ya Kita ubah jadi user Users Pakai S Karena user nya banyak RFC Users Ini kita hapus Lalu kita fetching datanya dulu Async function Async function Nama function nya Get Users Disini Cons Res Await Fetch Kita pastikan linknya Ops Kita pastikan URL Untuk user Kemudian disini User Sama dengan Await Res Dot Json Lalu kita return User Return Nah return User Nah disini Kita akan ambil datanya Cons data Await Get users Disini kita tambahkan Async function Kemudian disini kita akan map 05 User Ini ada Apa aja nih Name User Name Dan email Kita akan ambil Name nya Name ya So disini Data 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 Dot map User User Oke Return Kita akan return H5 nya Di dalam Sini Lalu kita akan ambil User Object Name Oke Mungkin kita tambahkan Class disini Supaya lebih jelas Nanti Class P4 BG BG Rose 200 Rounded SM Mungkin MB3 Nah sekarang kita akan pakai Komponen users ini Di dalam Ini kita simpan ya Ini kita tutup Oh ini sudah di single ya Ini kita pakai Yang lain kita tutup Kita akan pakai yang single post Nah disini Kita akan tampilkan Kita akan tampilkan di bawah sini Di bawah detail ini ya Kita akan tampilkan users Oke Kita bikin dalam Fragment Karena dia ada dua Komponen ya Oke Coba kita refresh Misalnya kita ambil ini Nah ini dia guys Usernya sudah muncul Cuma dia Kurang jelas ya Kita kecilkan lagi Di users Kita masukkan dia Kedalam container MX auto Supaya dia ke tengah MX auto Dan BY5 Oke Dan ini kita mapnya Sini Kita cut Kita akan masukkan H5 Kedalam Sini ya Oke H5 Nah gini guys Sekarang coba kita lihat Hasilnya Refresh Oke Seperti ini Dan di bawahnya Ada titik dua Kita buang Atau ini BG nya Black aja lah BG black Ini text nya putih Sudah putih Sudah putih Kita lihat Nah seperti ini guys Sekarang saya akan mencontohkan Penggunaan suspense Disini Sekiranya Yang detail ya Mana detail Kita masuk ke detail Sekiranya detail ini Loadingnya Agak lama Dibandingkan dari user Maka disini Saya coba Bikin dulu Await True New promise New promise Oke Resolve Set timeout 3000 Misalnya kita akan tunggu 3 detik dulu Baru muncul Datanya Ini salah guys Kesalahan Jadi await new promise Resolve Nah coba kita lihat ya Di refresh dulu Tapi kita perlu loading disini Di block Ya block ID Disini kita perlu loading Loading.js RFC Oke loading Nah sekarang dia loading dulu ya guys Baru muncul semuanya Padahal yang kita kasih loading Kan hanya untuk komponen Detail saja Bukan di komponen user Tapi kenapa dua-duanya Berimpak Berdampak Nah itulah Untuk mengatasi ini Kita akan menampilkan Komponen yang sudah selesai loading Untuk tampil duluan Yang masih Loading Kita biarkan loading Jadi tidak Sama-sama loading itu guys Jadi terpisah Misalnya Untuk detail ini Butuh waktu yang lebih lama Untuk loading Maka yang user ini Boleh muncul duluan Kalau sekarang kan enggak Yang kita tunda 3 detik Hanya untuk Detail Tapi user Juga ikut tertunda Nah bagaimana caranya Ini coba kita Reviews lagi ya Nah ini kelihatan Keduanya Bermasalah Nah untuk itu Di sini Di mana tadi Kita masuk lagi ke detail Detail Page ID Di sini Kita akan menggunakan Suspense Misalnya untuk loading Of control loading Untuk detail Kita bungkus dia Kedalam suspense Suspense Nah dalam suspense ini Dia membutuhkan Fallback ya Nah fallbacknya Kita mau munculkan apa Sebagai TLG Dokumennya Di suspense di sini Fallback sama dengan ya Oke Fallback sama dengan Nah Misalnya kita akan bikin Di sini loading Detail Loading detail Nah kemudian di Di sini Di User Kita bungkus juga Dengan suspense Ya kita masukkan Usernya ke dalam Dan fallbacknya Loading Users Loading Loading detail Nah sekarang Coba kita refresh Ya guys Refresh Masih sama Untuk itu Coba kita hapus dulu Loading yang ada Di sini Di single ini Oke Nah sekarang Coba kita refresh Loading Loading jadi S Oke dia perlu Clear cache ini Oke kita coba Close dulu Visual Studio Code nya Supaya untuk Menghilangkan cache nya Nah setelah kita Close Visual Studio Code nya Kita hapus Folder Dot next Untuk Menghilangkan cache nya Ya Oke kita coba dulu Nah setelah Folder dot next nya Dihapus Lalu kita buka lagi VS Code kita Oke jalankan NPM run dev Oke coba kita masuk lagi Ke block nya Oke Buka single pause nya Nah sudah masuk ya guys Sekarang coba kita refresh Loading nya ternyata Tidak muncul Coba kita cek lagi Di Di detail ya Di detail Oh bukan detail Yang disini Sebentar ini kita close dulu semua Kita masuk dulu ke ID Kemudian page.js Disini kita memanggil suspend Harusnya Suspend itu S nya besar guys Ya kayak ini Kemudian Kita import dia Import suspense from react Oke kalau sudah kita Refresh ya Disini sudah ada loading detail Lihat hasilnya Loading detail Karena detail ini Kita tunda munculnya 3 detik Tetapi Itu tidak Mempengaruhi Untuk Users Karena yang Lambat loading itu Hanya detail Nah Ini dia guys Loading detail Nah sekiranya kita pindahkan Usernya yang kita tunda Loadingnya Atau kita anggaplah Loadingnya itu agak lama Dibandingkan detail Nah caranya kita masuk lagi Ke detail ya Kita pindahkan ini Promise nya kita pindahkan Ke users Jadi ceritanya sekarang User ini loadingnya Agak lama dibanding detail Soalnya kita refresh Nah sekarang yang muncul loadingnya Untuk user Sementara yang Detail Yang gak ada masalah dengan loading Akan muncul lebih duluan Jadi intinya gitu guys Yang loadingnya ringan Akan muncul duluan Yang belakangan Akan muncul belakangan Kalau tanpa suspend Tadi kan Kalau satu saja bermasalah Maka dua-duanya tidak muncul Nah itulah perbedaannya guys Oke mudah-mudahan bisa dipahami ya guys Mohon maaf ya Jika kalimatnya sulit untuk dimengerti Tapi cobalah untuk diulang-ulang Baik terima kasih Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya